Meski di tengah pandemi COVID-19, dua pasangan penggantin dibantul melaksanakan nikah di kantor urusan agama dengan cara unik. Mas Kawin dari mempelai pria selain seperangkat alat sholat dan Al-Quran, yaitu berupa APD medis yang kemudian diserahkan kepada Ketua Palang Merah Indonesia yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Dalam rangka Hari Palang Merah Internasional dan menyambut Duzulul Quran 1441 Hijriah, Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Bantul bersama KUA Kecamatan Bangun Tapan, Bantul melaksanakan nikah barang peduli COVID-19. Nikah barang yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara sederhana dengan protokol kesehatan dan menjaga jarak serta tidak dihadiri oleh banyak orang. Uniknya, penggantin pria menyerahkan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al-Quran kepada pasangannya, serta setumpuk alat pelindung diri medis kepada pasangannya untuk kemudian diserahkan kepada Ketua PMI Bantul agar dapat membantu petugas Palang Merah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Nikah barang peduli COVID-19 ini diikuti oleh dua pasang penggantin. Jadi ini momentum ini kami ingin memberikan motivasi, memberikan semangat pada para mantan untuk berbagi di dalam memerangi COVID-19 ini dengan memberikan donasi berupa baju APD yang diserahkan ke PMI Bantul. Kemudian juga nanti mantan juga akan mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, di mana kita tahu di masa pandemi ini apalagi di bulan Ramadan ini stok darah biasanya banyak yang berkurang. Jadi ini kita ingin menggerakkan mantan untuk berbagi dengan apa yang dimilikinya. Pernikahan unik yang digelar dalam masa pandemi COVID-19 ini memberikan kesan tersendiri bagi Novi Rahmawati Ningsi yang sudah merancang rencana pernikahan sejak sebelum datangnya wabah corona. Gadis berusia 23 tahun ini merasa lega dan senang dapat menikah secara sah. Dalam nikah barang peduli COVID-19 ini, kedua pasang pengantin tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Karena semua keperluan nikah ditanggung oleh penyelenggara nikah barang ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya soal pernikahan dengan mas kawin alat pelindung diri media sudah ada Novi Rahmawati Ningsi di Bantul, Yogyakarta. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Mbak. Baik, sebelumnya selamat menempuh pernikahan. Dan ini inspirasinya dari mana sih Mbak Novi bisa memberikan mas kawin berupa APD? Inspirasinya pertama karena keadaan sekarang kan lagi corona. Terus yang gerbang utama itu adalah dokter. Jadi kita itu terinspirasi untuk membagikan APD untuk tenaga medis yang sedang berada di gerbang terdepan. Baik, ini ada ajakan dari komunitas tertentu atau memang inspirasi dari Mbak Novi sendiri? Oh, inspirasi dari saya sendiri. Baik, nah ini nantinya mas kawin APD ini diperuntukkan untuk siapa saja? Diperuntukkan kalau kemarin itu kita sumbangkan ke PMI yang ada di Bantul. Baik, Mbak Novi sebelumnya memang merencanakan pernikahan ini memang sudah dari jauh-jauh hari. Jadi sebelumnya mas kawinnya berupa apa atau APD ini merupakan penambahan dari mas kawin yang ada? Atau seperti apa? Kalau saya merupakan penambahan. Sebenarnya yang pertama itu alat sholat dan uang tunai. Jadi kemarin karena kondisi seperti ini saya ganti aja sama APD. Seperti itu. Baik, Mbak Novi kesannya seperti apa sih? Ada suatu proses yang berbeda begitu mas kawin yang berbeda menjalankannya seperti apa? Perasaan Mbak Novi ketika memang pernikahan berlangsung. Alhamdulillah perasaan saya senang sekali Mbak karena bisa berbagi. Terutama kondisi sekarang ini kan apalagi dibutuhkan sekali APD itu untuk tenaga medis. Karena tenaga medis itu kan gerbang utama untuk pasien-pasien yang mengalami koronavirus. Yang mengalami kondisi seperti sekarang ini. Jadi kan tenaga medis harus tetap di depan. Jadi mereka itu harus tetap dilindungi. Baik secara fisik maupun mental. Jadi kita harus kasih semangat juga sama tim medis. Baik ya, selain memang ada ibadah pernikahan, ibadah untuk memberikan bantuan kepada orang lain begitu ya. Nah selain APD ada tidak perangkat tertentu yang juga disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan Mbak Novi? Insya Allah saya ini ada sedikit rezeki berupa uang. Insya Allah nanti saya akan bagikan kepada yang lebih membutuhkan. Baik ya, terima kasih Mbak Novi sudah berbagi inspirasi kepada kami di Anyu Siang.